Saudara pasya banjir yang melanda Kabupaten Jeneponto 22 Januari lalu membuat ribuan rumah tidak mendapat pasokan air bersih. Hal ini karena mesin pompa air milik PDAM Jeneponto rusak setelah diterjang banjir. Akibat rusaknya pompa air milik PDAM Jeneponto diperkirakan 3.000 pelanggan di sejumlah wilayah di Kabupaten Jeneponto. Hingga kini belum mendapat pasokan air bersih seperti di Mato Angin, Batang, Kecamatan Turatea hingga ke rumah pelanggan yang bermukim di wilayah sekitar jalan lingkar Jeneponto. Mesin pompa air yang berlokasi di sungai Munte merupakan satu dari tiga mesin pompa air baku milik PDAM Jeneponto yang terdampak banjir bandang. Dua mesin pompa lainnya yang juga rusak tertimbun lumpur di desa Sapanang dan Kalakara. Hingga kini belum ada kejelasan sampai kapan perbaikan mesin pompa selesai. Terima kasih telah menonton! Tidak tahu yang mana rusak karena sudah terendang air. Jadi kita tes dulu setelah kita bersihkan ini kita tes dulu apakah dia bisa bunyi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!